Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel air komputer di video kali ini adalah video tutorial mengatasi partisi gagal ya pada saat kita menginstalllah Windows 10 ya yang versi 64 bit ya jika teman-teman mengalami kasus yang seperti ini jadi disini kan ada partisi yang belum di format ya karena ini yang kata-kata sudah saya hapus dan yang satunya ini yang ada datanya jangan terhapus ya karena ada kata-kata yang harus disimpan ada kata penting nah ketika kita klik new di sini lalu apply lalu oke itu tidak terpartisi alias gagal enggak enggak terjadi apa-apa tidak ada perubahan jadi otomatis tidak bisa melanjutkan untuk di install Oke cara mengatasinya seperti apa karena itu teman-teman simak terus videonya oke jadi untuk kasus tidak bisa dipartisi itu disebabkan karena sistem di harddisk nya itu harus digersikan total karena di awal dia menggunakan sistem UFV padahal disini saya sudah menggunakan dua flashdisk yang berbeda walaupun disini sama ya Windows 10 64 bit tetapi yang ini tadi yang di awal video menggunakan flashdisk yang hitam hitam merah ini merah hitam ini sistemnya legacy kalau yang putih ini sistemnya UAV kita lihat perbedaannya ini yang menggunakan UAV kita masuk ke menu partisi seperti tadi ya ini seperti tadi kan lalu kita klik new disini lalu apply lalu oke kalau di sistem dengan UAV dia akan ada keterangan seperti ini Windows setup error ya jadi nggak bisa membuat partisip baru lalu oke sebenarnya solusinya itu mudah ya tinggal dihapus data yang ini dihapus atau sudah di delete ya kalau seperti ini delete tetapi jika temen-temen mau mempertahankan datanya ini karena ada data pentingnya maka jangan di delete terlebih dahulu harus di backup dulu ya datanya ya biar bahagia dan di video ini saya akan memberikan juga cara untuk membackup datanya oke jadi untuk membackup data yang tadi ya temen-temen harus mempunyai laptop lain ataupun komputer lain untuk membackup datanya jadi laptop yang tadi itu dimatikan terlebih dahulu kemudian dipongkar dan diambil kemudian dipongkar dan diambil di atas artisnya selamat menikmati oke teman-teman ini dia artisnya jadi data yang teman-teman simpan di local.js.d ataupun di local.js.j intinya semua data itu masuknya ada di dalam artis ini oke ini saya lepas dulu record HDD nya biar bisa dipasangi alat yang namanya HDD Enclose HDD Enclose itu fungsinya untuk menyambungkan artis ini ke laptop lain ataupun ke komputer lain oke ini dia yang namanya HDD Enclose jadi harbisnya nanti masuk ke sini ya ini harbisnya masuk ke sini kemudian nanti ini dicolokkan saja ke laptop ataupun komputer yang untuk membackup datanya disini ada dua contoh HDD Enclose tetapi kedua-duanya ini rusak jadi dunia saya ini rusak karena itu saya menggunakan alat lain ya ini sebenarnya untuk artis yang besar yang punya komputer yang artis PC jadi harus menggunakan power 12 volt ini menuju ke power supply seperti itu kemudian kabel datanya ini menuju ke komputer atau laptop ya disini saya menggunakan laptop ya ini masuk ke USB kemudian datanya sedang saya backup disini totalnya 37,53 ya di sekitar 20 menitan ya untuk waktu upload mulai ya jadi ini saya biarkan dulu sampai proses copy atau backup batanya selesai setelah itu baru saya coba untuk install ulang kembali oke teman-teman ini tadi setelah ini sudah di-backup di laptop yang lain ini dan ini mau saya install ulang lagi ya saya coba lagi sudah saya pasang lagi-lagi artisnya oke seperti biasa yang teman saya bikin pin dan next ya lalu next install yang bawah ya partisi ya seperti tadi lagi ya ini jadi yang data ini kita hapus karena tadi sudah di-backup ya ini nanti setelah itu setelah selesai install ulang nanti datanya tinggal tukang lagi kita klik new ya untuk partisi ulang sistem jenis saya bikin 103 setelah selesai jadi ini harusnya bisa itu masih loading ya tentu oke disana ini sisanya bikin untuk t kalau apply kemudian kita klik di partisi yang empat ini ya baru kita klik next untuk installnya Oke jadi seperti itu ya cara untuk mengatasi pada saat install ulang tidak bisa dipartisi penyebabnya karena sebelumnya sudah pernah dipartisi menggunakan sistem uefi jadi dipartisi lagi harus di format semua atau dihapus semua terlebih dahulu baru bisa dipartisi ulang dan jika ada datanya silahkan di backup dulu seperti tadi caranya ya dan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati